selamat pagi kembali lagi dengan Siddiq Nuria Den Channel pada tutorial kali ini saya akan kembali untuk berbagi ilmu kepada para penonton semua dimanapun anda berada yaitu tentang penyebab dan cara memperbaiki pengapian pada motor Honda repo absolute yang hilang ya jadi di jalur keluaran dari koilnya itu pengapiannya hilang tidak ada pengapian dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua Oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pengecekan di jalur 10 jalannya dan juga jalur pulsernya ya barangkali di bagian itu ada yang bermasalah jadi untuk sistem pengapian motor ini pengapiannya sudah DC ya jadi mengandalkan arus aki 12 volt setelah kunci kontak untuk di jalur 10 nya ini ada 1234 ya empat warna kabel putih sebagai jalur pengisian ini pastikan ada arusnya terus hijau sebagai masa masanya spool ini pastikan harus terpasang atau tertepil ke bodi rangka motor terus disini ada kabel warna kuning untuk kabel warna kuning ini adalah jalur utama 10 lampu ya terus disini ada kabel warna biru garis kuning nah untuk kabel warna biru garis kuning ini adalah sebagai positifnya pulser ini juga pastikan ada arusnya jadi untuk yang kabel warna putih sama kabel warna kuning ini ini keduanya akan masuk menuju ke kiprok ya jadi masuk menuju ke kiprok atau regulator ini keduanya harus ada pasti apa keduanya harus pastikan ada arusnya dan juga di sini pulsernya ya Oke kita akan coba untuk pengecekannya kita gunakan lampu rating seperti biasa Hai untuk jalur pengapiannya cukup kita cek dua kabel ya yaitu kabel warna putih dan kabel biru garis kuning untuk kabel warna kuning ini untuk jalur utama lampu tidak ada kaitannya dengan jalur pengisi apa jalur pengapiannya kayak yang satu kita tancapkan ke kabel warna putih terus yang satu kita tancapkan ke kabel warna karena hijau karena hijau adalah masanya apakah masanya itu terkoneksi ke bodi motor atau tidak Oke coba Mas minta diengkol Mas nah ini tanpa kunci kontak di on kan ya bentar nah ini hidup Oke berarti sudah dipastikan untuk jalur pengisian dan masanya itu bagus tidak ada masalah untuk kabel putih jangan lupa ini masuk menuju ke kiprok ya nanti kita akan cek di kiprok nah kemudian untuk pengecekan di kabel warna biru garis kuning ini adalah pulser positif pulser kita gunakan ini nih alatnya ini lampu LED bekas gas yang ada lampunya ya korekes yang ada lampunya yang kisaran harga 3000-an Oke kita coba tempel ke sini satu ini bolak-balik bebas terus yang satu kita tempel ke bodi atau rangka motor nah ini kita akan coba ke sini coba Pak diengkol lagi Pak nah coba Oke ini coba Mas Oke ini hidup ya tidak ada masalah untuk pulsternya untuk lampunya barusan kita cek hidup Oke kita coba pasangkan kembali Hai sekali lagi untuk jalur warna kuning ini adalah 10 lampu tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian Oke kita akan coba pindah dulu untuk jalur kiproknya ya kita akan cek sebelum ke pengecekan di jalur kiprok kita akan kenalan kembali nah disini ada kabel warna kuning kiri bawah ini adalah sebagai arus utama lampu yang dari sepul tadi ya ini jalurnya jalur lampu nah barangkali para brader semua mengalami lampu yang bermasalah silahkan cek di kabel kuning terus disini ada kabel warna hijau untuk kabel warna hijau ini adalah sebagai masa atau groundnya kiprok atau regulator nah ketika kabel ini tidak terpasang ke bodi atau rangka motor apa rangka motor maka akan mengalami masalah di pengisian yang akan drop dan juga di jalur lampu akan cepat mati ketika RPM tinggi Hai nah kemudian untuk kabel warna putih di atas sebelah kanan ini adalah jalur pengisian dari bawah tadi ini dari spool jalannya yang sudah kita cek bersama itu ada tadi di bawah nanti kita akan cek bersama disini terus disini satu lagi ini aslinya adalah kabel warna merah ya merah polos nah ini merah polos di bawah sebelah kanan nah ini ini adalah arus keluaran dari kiprok nah ini pastikan para brader semua untuk kabel warna merah merah ini itu harus ada arus yang keluar ya karena kalau misalkan ini tidak keluar maka bisa dipastikan kiprok ini yang rusak Oke jadi seperti itu sekarang kita akan coba untuk pengecekannya apakah kiprok ini berfungsi atau tidak seperti biasa saya gunakan lampu rating untuk pengecekan ini kita tempel ke kabel warna warna hijau satu terus yang satunya kita tempel ke kabel warna putih ya apakah jalur pengisian dari bawah itu sampai atau tidak ini kita akan coba cek oke oke tidak ada masalah ya para penonton semua nah untuk pengecekan kiprok ini masih bagus atau tidaknya kita cek di kabel warna merahnya oke karena ini adalah arus yang keluar nah ini satu terus yang satunya kita cek disini di kabel warna hijau apakah kiproknya itu bagus atau tidak ya oke Oh ini sangat lemah sekali ya para penonton semua nah ini oke ini masih ada apinya cuma lemah nih ini bisa di akibatkan karena kiproknya yang sudah lemah sehingga motor ini berbet dan mati ya oke jadi untuk jalur ini semuanya sudah tidak ada masalah sekali lagi kabel warna kuning ini ini adalah jalur lampu nah sengaja saya akan coba cek ya sekalian di sini kabel jalur lampunya ini yang dari 10 untuk lampu ya terpisah kita akan coba cek untuk kiproknya ya ini saya pakai Pukuyama kita ganti yang baru jangan lupa di sini masanya harus benar-benar terpasang atau tertempel ke bodi rangka motor ya seperti ini nah ini juga harus pastikan terpasang jadi tutorial kali ini ini lumayan panjang untuk durasi videonya tapi pengecekannya saya urutkan mulai dari awal pengapian pada motor Honda Repo Absolut ini oke selanjutnya kita ke pengecekan di pin soket sedia barangkali sediaannya yang mati ya jadi kita nanti disitu bisa mengetahui apakah sediaannya ini masih berfungsi atau tidak oke untuk jalur pin soket CDI nah ini ada empat warna kabel hijau ada gatun putihnya sedikit ya ini corak putih ini adalah sebagai masa pastikan terpasang ke bodi atau rangka motor terus biru garis kuning adalah sebagai pulser yang tadi sudah kita cek bersama itu langsung masuk ke sini ya ini positif pulser kemudian kabel warna merah garis hitam ini adalah sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on-kan itu akan mengeluarkan arus ya dari kunci kotak setelah di on-kan itu langsung masuk masuk menuju ke pin soket sedia terus yang terakhir adalah kabel warna hitam garis kuning nah untuk kabel warna hitam garis kuning ini adalah sebagai arus keluaran dari sedia yang menuju ke koil ya jadi nanti kita akan bisa menentukan apakah sedia ini masih bagus atau sudah rusak nah kalau hitam dalam garis kuning berarti masuk ke sini nih ya nah ini posisinya terus di koilnya juga para penonton semua pastikan ini ada yang namanya masa ini pastikan terpasang atau tertempel ke bodi rangka motor Oke jadi seperti itu sekarang kita akan cek dulu di pin soket yang empat ini apakah berfungsi atau tidak oke kita akan coba untuk cek kabel warna hijau sama kabel warna arus aki 12 volt setelah kunci kontak ya ini kabel warna merah garis hitam nah kita gunakan lampu rating seperti ini ini satu masuk di sini terus yang satunya kita tempel ke kabel warna merah garis hitam nah ini mohon maaf untuk kabel merah garis hitamnya sudah lepas ini harus di kunci apa kunci kontaknya itu harus di on-kan ya karena kalau misalkan tidak di on-kan nanti kita tidak tahu apakah jalur arus aki 12 volt atau kabel dari jalur kiprok ini terpasang atau tidak ya setelah kunci kontak on itu saya coba Pak minta di on-kan kabel warna merah di kabel warna merah garis hitam sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on-kan kabel hijau adalah sebagai masa ya coba kunci kontaknya di on-kan nah ini hidup oke nah ini tidak ada masalah ya ketika kita kunci kontaknya ini dimatikan ini saya coba matikan ya kunci kontaknya ini kita matikan aja nah ini op maka lampu ini tidak akan hidup nah berarti kalau misalkan sudah seperti itu jalur kiprok kabel warna merah yang masuk ke kunci kontak atau jalur aki 12 volt yang masuk ke kunci kontak itu ada kemudian setelah kunci kontak di on-kan itu arusnya sampai di sini ini seharusnya kalau misalkan akinya yang bagus ini harus nyala langsung ya ketika kunci kontak di on-kan Oke jadi untuk jalur SDI tidak ada masalah kemudian untuk pengecekan di jalur pulser apakah pulsernya itu sampai atau tidak di sini ya ini kita gunakan Oh apa bekas gas yang ada lampunya itu gas korek ya korek gas terus yang satu kita tempel ke bodi atau rangka motor nah seperti ini apakah itu ada arusnya atau tidak oke nah ini hidup ya para brother semua tidak ada masalah kemudian yang terakhir kita cek di sini di kabel warna coklat keluaran dari sediai ketika kabel warna bukan coklat ya hitam garis putih ketika di kabel warna hitam garis putih ini tidak mengeluarkan arus maka sediai yang ini mati ya tapi saya kira untuk sediai tidak ada masalah karena tadi kita cek dari kiproknya itu apinya sangat kecil sekali ya Oke kita akan coba pasangkan untuk sediai nya nanti setelah saya perbaiki dulu di bagian ininya kita yakinkan harus ada arus dari sini keluar kalau misalkan tidak ada arus maka sudah dipastikan sediai nya yang rusak ini yang menuju ke koil ya Nah disitu Oke Oke para penonton semua ini untuk pengecekan terakhir di kabel hitam garis kuning pakai ini ada arusnya ini pastikan harus ada arus ya kalau misalkan ada arusnya berarti sediai sediai nya masih bagus kalau misalkan tidak ada arus berarti sediai nya yang mati Hai nah ini saya kasih tambahan kabel untuk pengecekannya ya Oke ini sangat besar sekali untuk pengapiannya Nah maka sudah dipastikan untuk sediai nya tidak bermasalah ya jadi bagus Oke kita akan langsung coba hidupkan ya Nah apabila para brother setelah keluaran dari kabel warna hitam garis kuning ini itu barusan kita cek ada arusnya ya Nah ketika kita cek di koil ini tidak keluar api yang menuju di kubusi maka koil ini bermasalah dan pastikan masa di koil ini terpasang ya ini kabel hijau nih Hai Oke hai oke jadi seperti itu penyebab dan cara memperbaiki motor repo absolute ya yang hilang pengapiannya ternyata permasalahan di bagian kiprok ini lemah tadi kita sudah kita cek bersama ini lemah ada arusnya cuman lemah ya Oke semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan penyebabnya di 0858-634-91419 terima kasih dan salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih